selamat menikmati refreshing lah dari kemarin latihan di kampus terus kan sekarang kebetulan hari jumat terus gue ngajak-ngajak ngajak anak-anak untuk latihan disini di Senayan untuk kali ini gue bakal ngasih tau kepada lu semua bagaimana cara melakukan split, double split dengan baik dan benar jadi pemanasan untuk semua atlet lah, split itu kayak gimana sih nah oke lah langsung aja yuk nah sekarang gue bakal ngasih tau tentang tips-tips split apa aja dan bagaimana aja terus jenis-jenisnya kalau ada kayak gimana sih nah langsung aja gue bakal milih salah satu anak yang mungkin gue bilang ini lentur ayo langsung yuk ikut gue yuk ada ada Jovan Jovan sini Jovan ini dia nih sekarang sebelum melakukan split menurut gue nanti lu harus pemanasan dulu nih dari atas sampai bawah lah terus mengenai split itu kayak gimana sih Jovan yang lebih mengerti dan paham itu split ada apa aja jenisnya itu ada kayak split ke samping samping depan depan itu doang sih Bang ada banyak sih depan pokoknya samping kanan kiri samping kanan kiri terus depan lurus yang itu kan pokoknya tiduran gitu boleh dipraktikkan? boleh siap coba dong mungkin pertama harus stretching dulu ya stretching dulu pertama menan hitungan 8 sampai 10 oh 10 hitungan 10 hitungan oke sudah belakang sama tentu ujungnya oke sama seperti sama kayak tadi 8 sampai 10 hitungan 8 hitungan dan sama sebelahnya juga ya 8 sampai 10 ya baliknya hitungannya gimana tuh 1 2 3 biasa setahir aja 1 2 3 sampai 10 itu cukup sih sampai kayak hitung ke kanan kiri nah langsung ke contoh ayo siap heee mantap ada bapak nih iya lanjut tiba-tiba ada orang lewat ditekuk kakinya agar tidak stretch ya jadi bahaya kalau stretch ini langsung nih mungkin tadi sabem Johan udah pemanasan lebih duluan gitu kan jadi dia langsung nah ke kiri dulu sabem Johan split kiri nah 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 ini adalah split kiri ya ini udah lulus banget nih sempurna banget lah ini lurus kakinya juga lurus dan ini harus ditekuk ya sabem Johan dan ini juga apa tekuk samping lah ditidurkan ya oh gitu oh bisa gini juga wah bener-bener hebat ini split nah sekarang ke kanan oke sama juga di kanan ingat pada pemirsa dan para tekondoin dalam melakukan split jangan lupa pemanasan yang matang agar tidak terjadi stretch atau sobek otot gitu lah ya siapa tau iya loh bisa loh gitu loh bisa jadi putus karena gak apa namanya gak pemanasan oke ini split kanan ya udah sempurna banget nah coba untuk double split nya gimana sabem Johan waduh oh ini nih ya nah ini seperti ini ya posisinya nih sabem Johan tahan ya ini ditudurkan ya dua-duanya ujung ujung kakinya ya wah split ini kalau saya dulu bisa sih cuman sekarang udah gak bisa bagus sabem Johan udah cukup menurut saya nah mungkin kalau misalnya udah dulu misalnya bisa terus sekarang kan udah gak pernah lagi atau gimana mungkin bisa dicoba hampir setiap hari atau setiap ada waktu luang stretching aja stretching pelan-pelan jangan langsung takutnya kan ya cedera gitu nah untuk repetisi latihannya tuh seperti apa untuk biar split kita seperti sabem Johan tuh boleh sebetulnya 10 menit cukup cuman kayak terus aja rutin setiap hari maksud saya program repetisinya tuh misalkan 10 hitungan terus dikali berapa set kah terus dikali berapa oh gak ada gitu jadi paling kayak lebih ke rutin kita saja sih setiap hari diulang-ulang terus tapi itu berapa bulan kira-kira ya bisa bisa menjadi seperti itu atau tahunan atau bulanan gak sampai setahun sih paling 2 bulan 2 set 2 bulan sekarang sabem Johan bakal nyontohin split di bidang yang lebih tinggi ayo sabem Johan 1 oke di atas 1 oke di atas pelan-pelan ya jangan langsung beruk jatuh disimbangin dah dah gila tahan udah cukup begini diusahakan kalau misalnya mau kayak yang di atas bidang lebih tinggi harus bisa lurus yang di bawah dulu dan ini gak bisa langsung yang lebih tinggi seperti ini bertahap pelan-pelan udah kayak kali ya tapi gila sih bisa kayak gini banget split gue juga baru tau sih cuman baru lihat yang kayak gini gue gak bisa sih emang dari dulu juga gak bisa split kayak gitu apalagi kayak gitu gue gak dipatah apa putus otot gue ya pokoknya jangan ditiru mungkin kalian ditiru udah mungkin latihan yang lebih lama kali ya aduh tadi beberapa tips ya dari sabam jovan tentang split ya sekarang gue mau tanya dong ini sabam jovan kesulitan untuk bagi orang-orang yang kaku itu loh untuk supaya bisa menjadi lentur itu seperti apa sih kesulitannya apa aja bagi mereka sih terus tips-tipsnya itu bagaimana biar mereka bisa minimal mengurangi ini inilah intinya minimal mereka bisa split atau gak sesempurna itu lah itu gimana sih caranya oke mungkin yang pertama karena kami tadi ya misalnya apa sulitnya pertama kan kalau misalnya baru mungkin kaku ya karena kaku itu kan kayak masih belum pernah kakunya kaki belum lentur yang kedua mungkin ini ya apa ketakutan diri sendiri biasanya ya jadi kayak takut sakit gitu kan takut sakit jadi kayak belum berani nyoba sendiri gitu ketiga biasanya gak ada pelatih jadi mereka juga jadi sendiri ngasal ngasal program atau teknik ya gitu mungkin kalau buat tips lakukan setiap hari sih se-instance mungkin kayak misalnya lagi ada gabut gitu waktu kosong bisa dilakuin nonton tv asal jangan di kamar mandi ya kepleset oke gitu iya lah jangan di kamar mandi kamar mandi berbeda paling ya itu kayak latihan setiap hari repetisi sama kat tadi stretching dulu itu perlu stretching dulu jangan sampai enggak karena kan kalau gak stretching semuanya ya pasti harus stretching semua olahraga pasti stretching renggang jadi seperti karet itu kan seperti karet perlu pemanasan ya itu stretching itu sih yang paling penting biasanya stretching sama arus ada yang dampingin biar ngerti gitu nah kesimpulannya nih para tak kunduin kalau mau split bagi orang yang pertama kali terus dan yang kaku itu pertama adalah cari pembimbing dulu bener kan jadi pembimbing minimal yang udah bisa dan mengerti yang kedua itu stretching jangan lupa setelah stretching gerakan sudah panas semua otot sudah panas baru ke inti latihan split tapi latihan split bisa dimanapun ya kan tadi sabam jovan bilang bisa dimanapun kecuali di kamar mandi pokoknya kalau lagi gak ada waktu senggang waktu apapun itu gak apa-apa sih untuk latihan supaya experience nya juga bertambah untuk melakukan gerakan split jadi lebih lentur ya emang saya sakit kadang-kadang kayaknya harus butuh itu aja sih pemirsa para tekondoin tips dan cara dan contoh-contoh split dari sabam jovan oke deh pemirsa dan para tekondoin yang ada di Indonesia sebelum mengakhiri jangan lupa subscribe share dan komen komentar dan like terus jangan lupa nyalain loncengnya juga biar tau info-info dari kita nah akhir kata dari kita sabam jovan kalau kita bilang salam olahraga jaya ya oke deh ya siap salam olahraga jaya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati